Benarkah harga BBM naik 1 Juli imbas rupiah terus melemah? Harga bahan bakar minyak, BBM, non-subsidi disinyalir bakal naik pada Juli 2024 mendatang. Kenaikan harga tak lepas dari tingginya harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga turunnya produksi minyak mentah dalam negeri. Apalagi, sudah beberapa bulan belakangan pemerintah tak mengerek harga BBM non-subsidi. Di satu sisi, pemerintah berjanji menahan harga BBM itu sampai Juni 2023. Lantas, apakah harga BBM non-subsidi bakal naik pada Juli 2024? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM, Arifin Tasrif mengaku pihaknya belum berencana menyesuaikan harga BBM, khususnya BBM non-subsidi, seperti Pertamax dan lainnya. Menurutnya, untuk melakukan penyesuaian harga, pemerintah harus menggelar rapat terlebih dahulu. Sementara, rapat yang membahas mengenai penyesuaian harga BBM non-subsidi belum dilakukan. Belum ada rapat, antar kementerian lembaga, belum ada apa-apa. Nggak ada arahan. Tunggu rapat, ungkap Arifin singkat seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mengatakan perubahan harga akan bergantung pada kemampuan keuangan negara. Oleh karena itulah, sebelum mengambil keputusan apakah akan mengubah harga BBM atau tidak, pemerintah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Dalam evaluasi, pemerintah akan melihat berapa tinggi kenaikan harga minyak dunia. Jadi semua dilihat, fiskal negara dilihat, mampu atau tidak mempunyai, kuat atau tidak kuatnya. Terus harga minyaknya tinggi atau tidak. Semua akan dikalkulasi, semua akan dihitung dengan pertimbangan matang, katanya usai menghadiri pelantikan pengurus YP Ansor 2024 hingga 2029 di GBK Jakarta. Pertimbangan matang, kata Jokowi, perlu dilakukan karena kenaikan harga BBM bakal berpengaruh besar ke kehidupan masyarakat banyak. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak, bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi semuanya, katanya. Harga BBM bakal naik bulan depan? Ini bocorannya. Harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi yang disalurkan pemerintah ditahan harganya hingga akhir bulan Juni ini. Sejalan dengan hal itu, evaluasi subsidi energi juga akan dilakukan. Sejauh ini bulan Juni hanya tinggal menghitung hari, apakah harga BBM bakal mengalami penyesuaian bulan depan? Menko Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan sejauh ini memang belum ada pembahasan soal hal itu. Bahkan dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara hari ini pun tak membahas soal penyesuaian subsidi, khususnya harga BBM. Air Langga bilang akan ada pembahasan tersendiri untuk hal tersebut namun belum dilakukan. Itu tidak dibahas di dalam. Nanti akan ada pembahasan tersendiri, ujar Air Langga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Namun, sejauh ini Air Langga menyatakan jumlah subsidi BBM sudah ada ketetapannya di APBN 2024, sejauh ini tidak ada niat pemerintah untuk mengubah ketetapannya. Tetapi kan jumlahnya sudah jelas. Jumlah subsidi tidak ada perubahan, kata Air Langga. Sementara itu, Menteri SDM Arifin Tasrif menyatakan perihal harga BBM akan tetap ditahan atau tidak masih menunggu rapat bersama antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Secara khusus dia menyebutkan sejauh ini rapat itu masih menunggu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara. Tanya Bu Sri Mulyani Tuh, sayakan tiap saat siap. Tanya beliau, Sri Mulyani, kapan mau ngumpulnya? Beber Arifin. Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi 2024 sebesar Rp189,1 triliun yang mencakup subsidi jenis bahan bakar minyak tertentu, JBT, LPG tabung 3 kg dan listrik. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp25,8 triliun dialokasikan untuk subsidi JBT dan sebesar Rp87,4 triliun dialokasikan untuk subsidi LPG tabung 3 kg. Sementara itu, untuk subsidi sektor listrik sebesar Rp64 triliun.